Barada E, di mana dia ketika berikan keterangan di dalam persidangan, itu memang dia jujur, memang dia konsisten, dia tidak beli-beli-belit. Kenapa dalam konteks reward-nya hal itu tidak terakamodir sepenuhnya oleh tuntutan jaksa perut umum? Yang kami duga tadi bahwa jaksa mungkin belum terbiasa atau mungkin tidak cermat membaca undang-undang penyusiasi korban yang mengatur tentang reward bagi jasih sobrator. Sehingga pendekatannya masih pendekatkan di persifat umum, yaitu pendekatannya menyakut soal penerapan pasal dan kualitas perbuatan. Padahal dalam konteks jasih sobrator, soal penerapan pasal dan kualitas perbuatan itu sudah tidak lagi menjadi satu fokus. Yang fokusnya adalah kontribusi dari seorang GC yang membantu mengungkap suatu perkara yang memang sejak awal diakui. Pembuktiannya sulit. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.